Hai guys, buat kalian yang pakai HP dengan layar lengkung, pasti kesusahan dalam mencari tempered glass. Dan kalau kalian beli tempered glass dengan harga murah, biasanya lemnya tidak full. Nah, kali ini saya akan saranin tempered glass yang cocok di HP layar lengkung. Kita coba pasang di Samsung S22 Ultra dan bisa digunakan di Samsung S23 Ultra. Layar lengkung itu sangat rentan banget terhadap benturan guys ya. Oleh karena itu, kita pakai merek terkenal, yakni T-Mac. T-Mac ini sangat juara soal layar lengkung guys. Untuk harga T-Mac ini, nggak murah guys ya, agak mahal, sekitar 200 ribu lebih. Dan kualitasnya itu loh, yang terbayarkan di sini. Untuk fitur-fiturnya seperti ini guys, anti-finger print, anti-goresnya ini agak sedikit tebal, 3D full cover, touch sensitive, dan free bubble. Dan ini cara pemasangannya pakai lem khusus, yang harus disinari sinar UV. Dan langsung aja guys ya, kita coba unboxing tempered glass dari T-Mac ini. Dan untuk kelengkapannya seperti ini, ada screen protector aksesoris. Nanti kita akan bahas ini. Kemudian ini dia, tempered glass dari T-Mac. Dan ini ada tutorialnya. Nah, kalau ini alat untuk sinar UV-nya. Dan modelnya ini kalau kita lihat seperti mouse ya guys ya, mouse computer ini. Kalau ini, lem UV-nya berupa cairan untuk memadatkannya pakai sinar UV. Dan di sini ada USB micro ya guys ya. Dan kalau ini sebagai FRP, agar sidik jarinya tetap kebaca meskipun pakai tempered glass. Jadi seperti ini, kelengkapan yang kalian dapatkan jika membeli tempered glass dari T-Mac. Di merek lain, gak akan kalian dapatkan selengkap ini. Dan buat kalian yang beli paket 2 tempered glass, akan mendapatkan paket tambahan seperti ini. Isinya seperti tempered glass dan lem UV-nya. Kita akan masuk untuk cara pasangnya. Yang pertama, lepas dulu anti-gores bawaan. Atau anti-gores yang terpasang di layar kalian. Misalnya di HP Samsung S22 Ultra ini, ada Hydro Gel yang terpasang. Jadi kalian harus buang, agar tempered glass-nya menempel dengan sempurna. Kemudian kalian buka aksesoris dari T-Mac ini. Nah, untuk aksesorisnya, itu isinya seperti ini guys. Ada Repair Card sebagai scraper. Kemudian ini ada lap microfiber atau microfiber cloth. Kemudian disini akan mendapatkan sebuah tisu basah. Kemudian ini ada penutup speakernya, agar tidak kemasukan lem UV saat kalian pasang. Dan kalau ini, sebagai stiker untuk mengangkat debu yang di layar kalian. Dan ternyata disini akan mendapatkan dua tisu basah. Dan langsung aja kita pasang semuanya guys. Pertama-tama, bersihkan layar kalian pakai tisu basah ini, agar layarnya bersih dari minyak, debu, dan kotoran-kotoran yang ada di layar HP kalian. Kemudian kalian keringkan pakai lap microfiber ini. Dan kemudian jika ada debu yang menempel, kalian pakai stiker yang sudah disediakan. Ya tinggal ditempel aja seperti ini, nanti debunya bakalan keangkat semuanya. Oh iya, saya kelupaan pasang penutup speaker ini. Nah ini fungsinya, biar lemnya itu nggak masuk di speaker kita, ataupun di bagian colokan HP kita. Nanti takutnya lemnya itu masuk dan menghambat. Itu yang ditakutkan guys ya. Kemudian kalian tinggal buka aja lem UV ini. Ada tulisannya, nomor 1 dan nomor 2. Kemudian kalian putar seperti ini, maka lemnya bakalan keluar semuanya. Untuk meneteskan lem ini jangan banyak-banyak. Kemudian untuk lemnya, kalian bisa taruh aja di bagian tengah-tengah seperti ini. Dan selanjutnya tinggal pasang tempered glass dari T-Make. Dan lemnya nanti bakalan menyebar seperti ini. Jadi usahakan taruh lemnya di bagian tengah. Dan sambil disesuaikan biar lebih presisi. Nah, kalaupun ada gelembung, tenang aja. Kalian tekan pelan-pelan menggunakan repair card ini atau scraper. Jadi kalian tekan aja pelan-pelan, sabar, tenang, santuy. Dan lemnya itu yang kelebihan, nanti bakalan keluar semuanya. Kemudian jika sudah merasa cukup presisi ya. Langsung aja kalian taruh FRP ini. Kemudian kalian tinggal nyalakan sinar UV-nya. Nanti lemnya bakalan auto mengeras sendiri. Nah, ini prosesnya sekitar 60 detik. Jadi kalian tunggu aja sampai 60 detik. Dan ini kita percepat ya guys ya, biar nggak terlalu lama. Oke, seperti itulah. Kalian ulangi aja terus-menerus. Kemudian untuk yang FRP-nya kalian bisa angkat. Kemudian kalian tinggal sinari lagi. Seperti itu. Dan kalian bisa lepas aja stiker-stiker yang terpasang tadi untuk menutupi. Lobang speaker. Kemudian lobang mic dan lain-lain. Kemudian kalian bisa testing untuk sidik jarinya. Dan untuk fungsi FRP tadi sebagai beban, biar lem yang di bagian sidik jari itu lebih tipis. Dan alhasil untuk sensor sidik jarinya bisa membaca jempol kita guys ya. Dan ingat, untuk lemnya jangan terlalu banyak. Takutnya ketebelen dan sidik jarinya nggak kebaca. Berarti kalau nggak kebaca, itu salah pasangnya guys ya. Dan langsung aja kita testing untuk sidik jarinya apakah kebaca atau nggak. Dan ya, kebaca dengan sangat akurat, responsif. Dan meskipun pakai tempered glass, ini masih oke. Untuk tempered glass ini mempunyai efek daun talas. Jadi anti air gitu guys ya. Dan untuk sidik jari disini bisa mengurangi. Meskipun ada, tetapi nggak banyak. Dan untuk S-Pen ini juga masih oke guys ya. Masih responsif banget. Meskipun pakai tempered glass. Dan kita coba pasang casing dari Spigen. Untuk di Samsung S22 Ultra ini. Apakah mengganggu tempered glass dari T-Mac tadi? Dan hasilnya sangat presisi. Dan tidak mengganggu sama sekali guys ya. Tapi, kembali lagi ke kalian sendiri. Cara pasang kalian apakah presisi atau nggak. Itu yang jadi permasalahan. Disini kita coba pasang casing dan aman-aman aja. Dan gimana menurut kalian untuk tempered glass dari T-Mac ini? Harganya mulai dari Rp 200 ribuan. Tapi, untuk fitur yang kalian dapatkan cukup banyak. Dan ini salah satu rekomendasi saya untuk Samsung S22 Ultra. Kalian harus pakai pelindung yang terbuat dari kaca. Agar layar kalian tetap aman dari benturan. Dan untuk harga layar di Samsung S22 Ultra maupun S23 Ultra. Itu mulai dari Rp 3 jutaan bahkan di Rp 4 jutaan guys. Ya, cukup mahal bukan? Jadi, apa salahnya kalian beli aksesoris untuk melindungi HP kesayangan kalian? Dan harganya cukup Rp 200 ribu bisa melindungi layar dengan harga Rp 3 jutaan. Dan buat kalian yang tertarik ingin membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Langsung aja kalian bisa cek out sekarang juga. Mumpung ada promo di Shopee guys ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Joko, bye. Sub indo by broth3rmax